Ya saudara menjelang libur akhir tahun, kami akan mengajak Anda ke Ambarawa, Jawa Tengah untuk menumpang kereta berusia lebih dari satu abad yang bisa menjadi opsi berlibur bersama keluarga. Dan berikut ini, liputan selengkapnya untuk Anda. Gak lengkap kalau kita berwisata tentang kereta api, kita gak berkunjung ke Museum Perkereta Apian atau Stasiun Ambarawa. Di sini kita bisa melihat bagaimana koleksi kereta api dan juga menikmati pesona lanskap alam. Museum Ambarawa terletak di Kecamatan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah yang berjarak 41 km dari pusat kota Semarang. Sebelum menjadi museum, tempat ini merupakan stasiun kereta api yang dikenal dengan nama Stasiun Wilam ke-1 yang berfungsi sejak 21 Mei 1887 untuk mendukung kelancaran mobilitas militer di daerah Semarang ke Benteng Wilam I di daerah Ambarawa dan juga Sarana Pengangkutan Komoditas Ekspor di Jawa Tengah. Pembangunan stasiun dan jalur kereta di Ambarawa dilakukan oleh perusahaan Belanda. Dan sejak 1976, Stasiun Ambarawa resmi menjadi museum, menyimpan teknologi kuno dan sejumlah koleksi perkereta apian Indonesia. Yang ada untuk beroperasi museum kita ini adalah untuk lintas Ambarawa Tuntang. Jadi saat ini kita jadikan sebagai tempat edukasi dan wisata sejarah tentang perkereta apian. Bagian dari sejarah perkereta apian berupa koleksi lokomotif di mana masa itu ada lokomotif uat. Nah di sini ada kurang lebih 24 lokomotif uat dan ada 5 lokomotif fintech diesel dan ada 6 kereta dan 6 gerbong. Di mana kereta ini juga berfungsi untuk proses beroperasinya kereta wisata di Museum Ambarawa. Di sini Anda tak hanya bisa berlibur, namun juga belajar. Anda bisa merasakan sensasi mesin yang bergemuruh gerbong kayu khas tempo dulu yang legendaris. Anda bisa menikmati kereta api uap yang berusia lebih dari 100 tahun. Lokomotif uap yang berkode B25 ini termasuk langkah karena hanya terdapat 1 dari 3 lokomotif yang ada di dunia. Kereta wisata ini melayani rute Ambarawa-Tuntang dan ada 2 unit kereta yang masih bisa dijalankan. Kita ngobrol dulu ya sama mas kondekturnya. Dengan mas siapa mas? Dengan mas Patra. Mas Patra. Ini boleh jelasin sedikit nih keretanya, kereta jenis apa? Boleh, ini keretanya untuk diesel ya. Lokomotifnya atau kerbongnya kita CR, jadi menggunakan kayu. Ini udah dari tahun berapa nih mas? Dari tahun 1911. 1911, saya belum lahir, belum banget ya. Jadi masih ada terawat, bisa digunakan? Masih, masih bisa. Ini tadi bis ngangkut, penumpang juga buat jalan-jalan. Seru banget! Selain lokomotif uap, Museum Ambarawa juga memiliki koleksi lokomotif CC200 yang merupakan lokomotif diesel pertama yang dipesan oleh jawatan kereta api pada 1953. Lokomotif ini pernah menjadi lokomotif kebanggaan Republik Indonesia saat konferensi Asia Afrika pada 1955. Lokomotif ini membawa peserta konferensi dari Jakarta ke Bandung. Sebagai tempat wisata edukasi, stasiun ini bisa dijadikan tempat belajar sejarah kereta api di Indonesia. Dan saudara, saat ini saya berada di kereta pustaka, gerbong kereta yang disuap jadi perpustakaan. Untuk kita juga belajar lebih lagi tentang sejarah perkereta api di Indonesia. Laini Soktania, Kompas TV, Ungaran, Jawa Tengah.